Halo Sobat Penyela, selamat datang di episode terbarunya LAKLAS di mana kita akan memberikan berbagai wawasan, tips, dan juga pengetahuan baru untuk kalian. Kali ini kita akan membahas mengenai literasi finansial. Dengar kata finansial aja, kita udah males ya. Padahal ini penting loh bagi kita, terutama buat kalian yang masih mahasiswa atau baru mulai masuk kerja. Jadi kenapa sih kita perlu paham soal keuangan? Apa benar ini akan membuat hidup kita lebih baik? Atau ini cuma sekadar wacana yang muluk-muluk aja? Dalam video ini, kita akan membahas isu literasi finansial ke dalam 5 bagian. Jadi yuk kita bahas satu persatu. Bagian pertama, kenapa sih literasi finansial itu penting? Jadi menurut data OJK dari 2019, hanya 38% orang itu benar-benar memahami tentang keuangan. Bayangkan, 4 dari 10 orang dewasa. Kebanyakan dari kita, taunya kita dapat uang yang kita pakai aja. Konsepnya sederhana, tapi sayangnya jarang orang pahami. Coba bayangkan kalian baru aja lulus, baru kerja, dan baru dapat penghasilan. Kalau kita nggak ngerti gimana cara mengelola uang itu, tiba-tiba uang itu akan pergi entah kemana, hilang, tanpa kita benar-benar merasakan manfaatnya. Dan tau nggak, kurangnya pemahaman ini bikin kita kesulitan secara finansial, jadi stres, dan pada akhirnya bikin kita terjebak dalam hutang konsumtif. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, belajar secara bertahap. Nggak usah muluk-muluk harus jadi pakar finansial kok. Kita mulai dari yang paling basic aja. Dari inflasi, bunga, dan investasi. Hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah bertanya ke pakarnya. Nggak pernah salah kok meminta bantuan atau meminta saran. Sekarang banyak kok webinar, seminar, konten-konten online yang membahas mengenai finansial dengan gaya yang santai. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, jangan cuek sama keuangan. Kalian bisa memulai dengan menganggap uang itu adalah teman yang perlu kalian rawat. Karena layaknya seorang teman, uang juga harus kita rawat supaya dia bitah lama di hidup kita. Bagian kedua, literasi finansial. Apa-apa aja yang harus kita pahami. Jadi, literasi finansial itu bukan cuma sekadar ngerti gimana cara pakai uang, tapi gimana caranya uang bisa bekerja untuk kita. Sebenarnya, literasi finansial punya tiga komponen utama. Yang pertama, kita ngerti soal uang. Yang kedua, kita bisa mengambil keputusan finansial yang bijak. Dan yang ketiga, kita paham resikonya. Kalau di sekitar kita, yang paling seling kita lihat adalah orang berani menabung. Tapi dia nggak berani untuk investasi karena takut uangnya akan hilang. Atau sebaliknya, kita sembarang investasi tanpa paham resikonya. Makanya nggak sedikit orang kejebak investasi bodong. Literasi finansial itu akan membuat kita lebih paham untuk tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang instan. Tapi lebih paham strategi dan resiko di setiap pengambilan keputusan finansial. Ini adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk awal pengelolaan finansial. Yang pertama, bedain mana tabungan dan mana investasi. Tabungan itu dana aman, sementara investasi itu dana untuk berkembang dan ada resikonya. Jadi kalian harus pahami bedanya dan nggak sembarang ikut-ikutan. Yang kedua, punya rencana keuangan yang jelas. Mulai dari kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Setiap tujuan bakal ada instrumennya sendiri. Misal tabungan untuk jangka pendek dan investasi atau properti itu untuk jangka panjang. Yang ketiga, pelajari dengan kalkulator keuangan. Saat ini banyak loh alat digital yang gratis buat simulasi bunga majemuk atau perkiraan investasi untuk men-track keuangan. Jadi kita tahu bagaimana uang kita berkembang ke depannya. Bagian ketiga, mengatur keuangan dengan prinsip 50-30-20. Apakah cocok untuk semua orang? Prinsip ini adalah salah satu cara paling mudah untuk kita awal belajar mengatur keuangan. Secara simpel, kita membagi pengeluaran kita menjadi tiga. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi, dana darurat, atau tabungan. Tapi apakah cara ini cocok untuk semua orang? Coba kita telah. Nah, 50% ini untuk dana yang pasti-pasti aja dan yang penting. Seperti tempat tinggal, makan, transportasi. Kadang kita bingung membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Dan di sini, kadang kita perlu tegas sama diri kita sendiri. Kalau ada yang bisa ditekan, maka dana itu mending kita alokasikan untuk investasi atau tabungan. Lalu, untuk alokasi 30% untuk keinginan ini, kadang kita susah mengontrol diri sendiri, karena terus kita meningkatkan gaya hidup seiring bertambahnya pendapatan. Dan 20% sisanya bisa kita tabung untuk masa depan. Bisa dalam bentuk tabungan, atau investasi, atau properti. Tapi karena tingkat inflasi pertahunnya 3-5%, jadi uang yang kita tabung pertahunnya berkurang nilainya. Itulah kenapa investasi itu penting banget untuk kita perhatikan. Nah, ini adalah tips untuk kalian bisa memaksimalkan prinsip 50-30-20. Yang pertama, punya rencana keuangan yang fleksibel. Sesuaikan prinsip ini dengan keuangan kalian. Jangan kaku. Kalau bulan ini pengeluaran kebutuhan membengkak, ya ambil sedikit dari keinginan, keinginan, bukan dari tabungan. Yang kedua, selalu sisihkan dana darurat. Jangan pakai seluruh porsi tabungan kalian untuk investasi. Dana darurat ini penting banget. Minimal senilai 3-6 bulan pengeluaran bulanan kalian. Yang ketiga, dan ini yang paling sulit, terus evaluasi jaya hidup kalian. Kalau bisa hemat, alihkan dananya ke investasi atau tabungan yang lebih menguntungkan. Bagian 4, menabung dan investasi. Bedanya apa dan kapan sih harus dilakukan? Kalian pasti pernah dengar, menabung pangkal kaya. Tapi kalau cuma nabung, bunga di tabungan itu hanya 1-2% per tahunnya. Ya nggak cukup buat ngalahin inflasi. Itulah kenapa kita perlu investasi. Jadi, menabung itu untuk menjaga nilai uang supaya tetap aman. Sementara investasi itu untuk uang kita bisa bertumbuh. Tapi pasti ada resikonya. Contohnya, kalau kita punya uang tabungan 1 juta, bunganya hanya 10-20 ribu. Sementara inflasi itu 3-5% per tahunnya. Artinya, daya beli kita turun. Tapi kalau uang itu kita investasikan ke reksa dana, uang imbalnya bisa 8-10% per tahunnya. Tapi yang penting, jangan asal investasi juga. Belajar dulu, mulai dari yang resikonya paling rendah, sampai kita siap. Ini adalah beberapa rekomendasi untuk kalian yang mau memulai investasi dengan aman. Yang pertama, mulai dari reksa dana pasar uang. Pilihan ini rendah risiko dan terjangkau untuk pemula. Setelah paham, baru kita mulai pindah ke instrumen yang lebih kompleks seperti saham. Yang kedua, selalu siapkan dana darurat. Sebelum investasi, pastikan kalian ada dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran kalian. Jadi kalau ada kejadian mendadak, kalian nggak harus jual investasi kalian. Yang ketiga, sabar dan konsisten. Investasi itu bukan jalan pintas. Kalian pasti butuh waktu dan konsisten untuk melihat hasilnya. Bagian 5, pinjaman online dan pay later. Apa sih bahayanya? Dan gimana cara bijak menggunakannya? Sekarang ada fenomena baru di sekitar kita. Pay later dan pinjol. Siapa sih yang nggak akan tergiur dengan pinjaman cepat yang nggak ribet? Nggak perlu ke bank, cukup klik sana-sini, tiba-tiba uang masuk ke rekening. Tapi hati-hati, ada harga yang harus dibayar dengan semua kemudahan ini. Menurut OJK, 23% pengguna pinjol itu di usia 19-34 tahun. Dan sayangnya, mayoritas di antaranya itu galbay atau gagal bayar. Kok bisa? Karena pinjol sering menawarkan bunga yang tinggi, 0,8% perharinya atau 24% per bulan. Belum lagi biaya admin atau biaya denda kalau telat bayar. Jadi kebanyakan orang akhirnya terjebak di lingkaran hutang yang nggak ada habisnya. Nah ini adalah beberapa hal yang perlu kalian ingat sebelum pinjol atau pay later. Yang pertama, gunakan hanya untuk hal yang menesak. Jadi kalian gunakan hanya kalau perlu banget. Jangan digunakan untuk beli barang-barang konsumtif, seperti gadget atau baju. Kecuali, kalian bisa bayar lunas. Yang kedua, baca syarat dan ketentuan secara teliti. Bunga, denda, biaya lainnya, itu kalian perlu ketahui sebelum mengambil pinjaman. Ini penting banget supaya kalian nggak menyesal di kemudian hari. Dan yang ketiga, batasi penggunaan pay later. Pay later bisa memicu gaya hidup yang konsumtif. Coba hanya kalian pakai untuk hal-hal yang memang dibutuhkan dan bisa kalian lunasi secara tepat waktu. Nah kita sudah harus mulai melek secara finansial sekarang juga. Setelah penjelasan tadi, semoga teman-teman dapat gambaran jelas kenapa literasi finansial itu penting. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal bagaimana uang bisa memberikan kita kontrol lebih atas hidup kita. Kita nggak harus kaya raya, tapi selama kita paham cara mengelola uang, hidup kita akan lebih tenang dan kita akan lebih siap untuk masa depan. Ingat, uang itu bisa habis. Tapi ilmu soal uang, itu investasi yang nggak ada matinya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi langkah awal untuk kalian mencapai hidup yang lebih stabil dan sejahtera. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.